Seorang pelaku pencurian dengan modus berpura-pura sebagai pembeli mencuri satu buah laptop di kiosk makanan. Aksi pelaku terekam kamera pengintai atau CCTV. Dalam rekaman kamera pengintai, pelaku menggunakan jaket ojek online. Seperti inilah detik-detik saat seorang pelaku pencurian dengan modus berpura-pura sebagai pembeli mencuri sebuah laptop di kawasan Cihanjuang, Kota Cimahi. Dalam rekaman kamera pengintai tersebut, awalnya pelaku melihat situasi toko. Setelah dirasa aman, pelaku yang menggunakan jaket ojek online ini langsung menggondol satu unit laptop yang disimpan korban di meja kasir. Pegawai toko makanan baru mengetahui laptopnya hilang setelah mengecek rekaman kamera CCTV toko. Sang pegawai pun langsung melaporkan kasus ini ke pemilik dan pihak berwajib. Saya itu lagi di kamar mandi. Kalau tahu ada, dilihat di sisi DP, driver Bokdung Gojek. Masuk ke sini, lihat situasi. Sempat masuk ke dalam, dia buka, atau buka laci, atau buka kator. Terus keluar lagi, dia ambil laptop, merasa udah aman mungkin. Laptop diambil, langsung dia pergi. Pasca kejadian, pemilik toko telah mengecek jaket online dan plat nomor yang dipakai pelaku ke pihak perusahaan. Setelah ditelusuri, identitas pelaku tidak terdaftar. Saat ini pihak Polres Cimahi Tengah berupaya mengejar pelaku yang sempat viral di media sosial tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV